Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumumkakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai apatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak yang anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan ura yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdi Sambo memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Perdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Melanggar Pasal 340 KUHP, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggu sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49, Jungto Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 Primer dan dakwaan ke-2 Primer. Primer, menjatuhkan pidana terhadap kedakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan perang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk dikepulakan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan. Empat, membebatkan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 17 Januari 2023. Penutup Umum, Udi Irmawan, SHMH. Demikian. Terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut Umum, silahkan berkonsultasi dengan penesat hukum saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.